Sini Abah Jody Edwin Jody Itu nempel, kadang-kadang orang kebalik Mana Edwin, mana Jody, betul? Betul Jody Superbejo, sekarang dipanggilnya Abah Jody Sosok Abah Jody ini Pengalaman dengan Kak Irfan dulu Pernah main sinetron bersama Penampilannya sangat berbeda Dan itu pertama kali saya Kenal sholat Jadi waktu itu Kalau Kak Irfan ingat Kru pada sholat juhur Saya bengong, saya pikir ah Sholat juga iseng, jadi sholat saya bilang iseng Saya sholat Dan saya ingat waktu itu Bacaan saya cuma ingatnya Al-Fatihah Saya gak tau surat Bahkan ruku, sujud Duit diantara dua sujud Saya juga gak tau bacaannya Pokoknya ikut aja Saya taunya cuma Al-Fatihah Gerakannya aja Gerakannya aja Ya, cuman saat itu Ya, belajarnya seadanya aja Semampunya aja Cuman akhirnya tahun 2016 Kalau lo kasih kenikmatan Saya ditegur sama lo Apa itu? Saya kena serangan jantung Ya, saya serangan jantung 2017 Akhirnya saya pasang ring Dan sekarang sudah ada Tiga ring jantung Dan dua balon jantung Jadi saya pikir Ini second choice Dan dokter bilang Fungsi jantung saya tinggal 20% Jadi saya pikir Ini kalau saya gak Berbuat yang Allah suka Saya Ya udah, ngapain lagi? Jadi saya hanya mikir bahwa Kalau ditanya Jadi umur berapa sekarang? Umur saya hari ini? Saya gak tau Entah nanti saya masih hidup Apakah saya gak tau Makanya saya coba Berbanyak Terus Makanya saya disini Merasa di jebak Saya merasa di jebak Saya Ya Allah Anak-anak itu bisa Baca Al-Quran Saya kemana aja Selama ini Ya, cuma saya bisa Baca Al-Quran Ya, 2017 Saya coba baca Al-Quran Itu pun karena Kakak saya yang bilang Di Padang Masar Cuma Al-Quran Yang Yang kasih sapaan sama saya Jadi teman saya nanti disana Itu cuma Al-Quran Saya pikir Ya udah Saya harus deket sama ini Dan sekarang yang jadi dilema saya Kak Irwan adalah Saya khawatir Apa khawatir? Saya khawatir Saya merasa ujung Saya merasa Saya merasa lebih baik dari orang lain Ini Yang saya rasakan adalah itu Itu biasanya Teman-teman yang dalam proses hijrah Dikoda oleh setan dan perasaan seperti itu Merasa diri lebih dari yang lain Berendahkan yang lain Sampai saya gak berani keluar rumah Saya maunya ke masjid aja Karena saya pengen dipanggil dalam ketaatan Sampai di tengah-tengah proses pun Kakaknya sampai Relah menjual Saya jual rumah Saya jual mobil Saya jual apa Karena kemarin Hanya untuk Hanya untuk saya pengen lepas dari riba Ada kalimat yang tadi Habi-habi tersentuh banget Kamu selama ini kemana aja Ya, Bi Saya kemana aja, Bi Waktu saya buat maksiat dong Kemana aja selama ini, Bi Lupa Lupa sama Allah Kalau Allah yang kasih Semuanya Sudaraku Ini pelajaran luarnya Bi Tadi terucap pula katanya Ada ketakutan Dalam hidup berakhir Tidak sedang ibadah Menyebabkan Aba ini katanya Terus ibadah Tapi sebetulnya Tidak bisa seperti itu juga, Bi Iya, kayak Envan Jadi gini Kata Nabi Indah Dibisa dika'alaikah Jasmanimu punya hak Dan rohanimu punya hak Jangan terlalu Akhirat Lupa ngurus dunia Terlalu dunia Lupa akhirat Jadi hidup ini keseimbang Setiap yang berlebih-lebihan Allah tidak suka Ketika salah seorang sahabat Di zaman Nabi Dia mengatakan bahawa Aku hanya akan ibadah Dan tidak akan menikah Nabi marah Aku contoh paling baiknya Orang bertakwa Kata Nabi Kata Nabi Aku juga menikah Aku juga ibadah Itulah salah satu rahasia Haikat Islam yang Allah terima InsyaAllah Cerita dari Abah Jodi Bisa kita ambil pelajarannya Semua orang Pasti punya masa lalu Tapi bagaimana kita Menyikapinya Dan lalu bagaimana kita Mempersiapkan Untuk masa depan Masa depan yang hakiki Yaitu akhirat Terima kasih Abah Sudah bercerita disini Sub indo by broth3rmax